Apaan lo datang-datang berantem? Ini pak kita atar susah pak, liat mama kita nggak pak? Apa jalan sama om Anton ya? Iya Nolololololo He 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 kamu kok tau-tauan udah ada Emang mamanya banyak pacarnya? Mbak enggak om, maksudnya tadi ya mama kita ya? Mama kita Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you ini kenapa lho video-video ini video anak ini lho eh 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 kenapa koyang masuk sini kan tempat sembunyi aku disini orang pertama emang aku disini nih ini belum jadi ini saya udah edede ccc coto deke ini bukan kidshania ya mau ngapain 1 om-1 papi itu yang bener yang mana om-om-om-om jangan om-om-om berat menyandang gelar Om harus tak bayarin apartemen beli iPhone 14 kalau om Bapak ayo apa kamu ini siapa dan kenapa kamu kok tahu-tahuan udah ada namanya banyak pacarnya ini sebelum melangkah lebih jauh lagi adek-adek ya berdiri kamera enggak usah berubah ya masih tetap jangkauannya pas gitu kalau kita-kita diberdiri kamera langsung kepotong atau gimana dia masih tetap sahabat-sahabat in frame ini kamu kameranya agak high-angle high-angle itu lo jeneng-jendak orang otakmu semua takut digabungin jadi satu setengah-setengah lagi dulu ini namanya siapa Pak Radin Pak Tarno jauh Pak Tarno kan rambutnya enggak gini rambutnya manjang gitu loh yang mirip penyanyi-penyanyi yang luar negeri itu lupa saya yang sempat viral kemarin itu iya yang dia ada di Met Gala itu siapalah itu saya jenengnya saya namanya saya jeneng-penyanyi jeneng itu sejenis dodol ya saya itu pernah menyebutkan nama saya udah lupa dari tadi tak pikir siapa jenengku itu ya dari awal temen-temen udah mikir tuh ya udah mikir saya Oh iya saya inget nama saya aku mau diketuk dulu kepadamu jangan jangan diketuk namaku Aloysius Joni Minulio itu tadi jokes internal hanya anak-anak fakultas hukum unpar aja yang tahu tadi ya bukan begitu Aloysius Aloysius Joni Joni Minulio jadi sebutkan jadi kamu datang ke sini itu tadi berantem-berantemi apa sih tadi tadi Om kita kan lagi main petak kumpet kita sembunyi-sembunyi cari tempat persembunyian di sini kan orang petak kumpet satu-satu gitu dari eh saya ingin ngomong ya ini ya tak potong mohon maaf ya kalau kalian berdua minum petak umpet iya dua-duanya ngumpet yang yang jaga siapa eh yang jangan harus ada yang jaga yang nyari kalian berdua saya lagi ngajar ilmu negara tadi berantem-berantem aku duluan aku yang kakak anak kamu yang ada ini tuh kakak adiknya yang mana siapa tuh eh aku kakak enggak lah saya lah aku kakak korek koko beda 55 menit kan kau kan yang pertama nafas kau keluar orang tua bilang ih belum lima menit dimasukin lagi kamu kok ngomongnya gampang banget keluar masuk yang itu gerbang dulu duluan siapa ngetep keluar gitu jadi yang kakaknya siapa gini Pak gimana itu memang baru keluar terus dimasukin lagi betul terus saya suruh ya udah adik saya dulu aja yang keluar makanya dia yang keluar berarti yang di luar berarti saya saya dong yang sepenuhnya eh jangan berantem disini kalau mau berantem bukan di sini tempatnya dimana di bahu jalan hahaha serem ya hahaha eh jadi yang kakaknya kamu menganggap kamu itu karena mengalah buat dia duluan jadi kamu kakaknya cuman kamu beranggapan karena dia dimasukin lagi berarti saya lagi yang keluar berkeduanya keluar pertama kenapa masuk lagi udah jelas lahir-lahir definisi lahir itu adalah keluar dari lainnya aku keluar dari lahir masuk lagi kan kau masuk lagi ini pin harus mau datang nih harus selamat pagi cekgu madu aduh jadi belum tahu siapa kakak adiknya kalau di rumah mama-mama dipanggilnya apa siapa yang kakak siapa yang adik aku 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 dibilang kakak Ical kau kan adik Maggie gimana ada kalau aku misalnya mau dikasih jajan kakak Maggie ini ada jajan ih sama saya juga kakak Ical ini ada jajan jadi siapa ada jangan-jangan kalian ini bukan yang kembar sama-sama sulung cuman beda vendor ini jangan-jangan kalian yang nanya sulung ini kembar ini kembar di sini kamu di atas yang nyampe transisi ini kenapa transisi kamu pikir ini Viva video pakai ada transisi segala itu kalau yang berbayar nggak ada tulisannya eh ini selain itu kami kalau di rumah semua itu kalau pakaian perebutan apa enggak sih itu paling nggak ada kaos pencelana dalam doang kan kolor ya begitu kan Iya baru saya itu yang mulai tuh beli kaos dimulai tuyul dan bayul uh kamu itu bukannya Onisa Rial yang ribon ribon adanya tulis tuyul lahir kembali Oh enggak padi aja nggak warkop aja tuyul dan bayul juga dari bornya lebih kecil lagi banget lebih kecil lagi beda-beda ukurannya kamu tidak ada baju malah cuma orang sinetron aja loh hari-hari aku kayak gini aku pakai sempak kemana-mana main-main bagus-bagus-bagus udah 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 puas toh ya bagus itu harus diluapkan harus diluapkan jadi kalau di rumah berantem terus seumur hidup yang berantem terus kayak begini gitu aku tak denger-dengar dari tadi yang satu logatnya dialenya ini Sumatera yang satu kayaknya bukan Sumatera kayaknya Sulawesi kok ya bisa beda emang mamah dirumah biling wal apa gimana beda hanya dimasukin gen Sumatera ini gen Sulawesi tau udah tak tungguin tadi kirain ada mau nyebut gen yang petir ya hahaha rupanya enggak perkiraan saya salah hahaha bahaya militannya bahaya Oh ya benzem bayar lejati-lejati ya tolong ya ini kan channel lagi merintis ya hahaha yang aman-aman aja beda sopan atau bagaimana usianya berarti kalian bukan nanya usia kalian sangat masyarakat beda usianya itu kalau lahirkan ada yang jadanya eh tiga menit ada yang setengah jam kalian usianya bedanya beda beneran yang tadi jatuh nggak sengaja kayak iklan pembersih lantai itu lima menit satu tahun jauh banget lima menit satu tahun kamu lahirnya pas ini ya 31 Desember berarti kalau gitu kan bedanya satu tahun eh serius dulu bedanya lima menit bedanya lima menit siapa duluan saya saya kok kita balik lagi ke situ kalau kita telepon Mama kita coba ya telepon juga mama mau kita boleh kita satu orang mending kita mamanya kita nih mamaku nah ngobrol tuh berdua eh koyot jadi mamanya nih beda bersatu beda beda ya masih mau diceritai iya hahaha iya mamanya satu bapaknya dua iya hahaha mamanya satu bapaknya setengah kok bisa mamanya satu bapaknya setengah eh memang pendek juga kan bapak kita Oh jadi kalian memang ada turun genetika gitu ya tapi mata tanyain tadi di rumah katanya sering berantem soal baju ini pada-pada karena udah tak lihat ini kayaknya udah dewasa ya sudah sering atau ada yang pernah pacaran Oh pacaran mah pacarnya enggak ada yang bilang pacarmu cantik pacar aku cantik pacar aku juga lebih cantik pacarmu kate nggak ada pacarku kate pacar aku normal iya kan normal juga pacar pacar cakep nih mana-mana pucatnya cahaya goyo membahasanya serem-serem banget gitu loh pacar kalau pacaran pada ketuker enggak ngangkatnya kembar iya kadang-kadang tergantung diperiksa dulu begitu kepalanya Oh ada telatnya kalau ditelepon ditelepon tuh pernah ada salah ngangkat kalau ditelepon biasa kita kayak telpon driver gitu kan kayak suara kita dikira ibu-ibu mah Pak dikira ibu-ibu iya itu kalau kita telpon Halo Pak Bapak sudah di titik mana Oh ini ibu-ibu dimana ya ibu-ibu pas ini laki-laki karena nama saya Ical oh iya maksudnya Nona Ical ya kalau kita ditelepon operator tuh suara kita disangka ibu-ibu disangka perempuan disangka mirip juga suara kita karena kan beda ya beda jauh ngomong ngelantur kesana kemarin kalian kesini tuh mau ngaduin apa gitu loh ini saya mau ngaduin ini ini Pak ini kan kalau kita beli bajunya kalau kita beli baju kan paham kenapa kok ikut-ikut ya aku juga masalahnya jadikan saya suka beli baju tuh dimulakan kadang-kadang Pak ya jangan kan kamu semua orang juga beli baju dimulakan saya beli bajunya kan di tempat kids ya iya 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 nah itu suka ada ibu-ibu yang suka ini apa ngerebutin baju untuk anaknya begitu uh kamu udah milih sudah udah milih nih habis itu dirampas dirampas ini buat anak-anak saya aja ya kan saya anak ibu juga kamu kalau beli-beli gitu dikits gitu kalau orang normal kan itu berantemnya sesama orang normal gitu kalau kita sama anak kecil sama mamanya banget Oh jadi kamu satu lawan dua mesti selalu dikasih kamu belanja nggak diwakili nama-mamah kamu ditemenin gitu loh iya kan sudah dewasa kamu gitu anak-anak ini kalau ngeliat kita ngevap itu nggak usahlah minta ke mamamu juga mau ngevap kita tahu kalau di Indonesia itu ada spesies kayak kita gitu padanya kecil tapi udah dewasa biar kita dianggap dewasa itu makanya kita ngevap kadang-kadang kalau dulu pernah disangka anak pernah ada kejadian-kejadian apa sih banyak Pak orang senek gojek gojek nek apa driver online udah dibilang udah dibilang udah dibilang nggak usah kita sebut juga se-indonesia udah tahun gojek dijemput di rumah eh deh enggak diantar supirnya enggak supir saya bapak saya sendiri kan habis itu naik-naik di belakang ketiduran abangnya bilang deh kalau ketiduran mau di depan aja enggak jadi bonceng di depan kayak bapak mana gitu kalau aku bisa biasanya kalau misalnya dimakan gitu di tempat makan kadang orang-orang ninguh gitu maksudku ya wajar kita juga pilih pacaran ya betul ya ada orang-orang ninguh kan jalan sama adiknya ya iya malah kita disangka tuyul lagi kan Mbak Mbak enggak enggak ngerasa merinding enggak merasa ketempelan itu tapi mau tak tanyain kamu nih kan badannya kayak gini-gini pasti dikira orang tuh enggak enggak dewasa gitu pernah ke tempat hiburan dunia malam-malam gitu enggak sih karena duit kami keluarga kami itu habis gara-gara dia ngapain Masya nggak ada kukul ada main slot doang Pak itu kamu gimana bilangnya nunjukin KTP pertama ditanyakan maaf deh sama temanku kan normal kan di tinggi maaf Pak di kita di sini nggak ada penitipan anak udah minta buktinya dong ya sudah lah saya langsung kasih lihat ininya Bajak BPJS Buktinya sudah dewasa itu ya kalau kayak gini-gini atas dasar pertemanan aja di Jakarta jadi apapun dicapnya sukses kamu apa yang kamu rasain kamu rasain kamu di Jakarta teman-teman di Sumatera bilangnya saudara-saudara ada beberapa sinetron gitu banyak yang so asyik sama mamaku ada tiba-tiba keluarga jauh milpon buk ada duitmu gitu pinjamlah anakmu kan nggak sukses udah jadi tuyul hahaha 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 main-main film itu gak akan sedih enggak tahu yang pertama kita artis baru bajetnya dikit kan betul yang kedua PH kami kan turunnya tuh sebulan cuma dua episode wajah ampun sebulan dua episode padahal syuting striping ya tapi dia nggak tahu kalau ada istilahnya pembayarannya itu mundur lama dua bulan kemudian baru dibayar orang sana nggak mau tahu ya taunya masuk TV artis aja udah banyak uangnya gitu Oh gitu banyak saudara-saudara tiba-tiba suka nelfon yang dulunya nggak pernah ya nggak pernah pernahnya ya tiba-tiba ada uangnya 50.000 100.000 juga ada oke saya juga ada hahaha hahaha emang pamer dia mau pamer doang tapi ini kan tadi berkaitan dengan si tempat hiburan kadang-kadang kalau ketempat bukan hiburan malam ya maksudnya kayak ke tempat rekreasi kan bisa kadang-kadang suka diukur pakai tinggi badan dianggap usianya umur itu dengan tinggi badan berarti kalian selama ini hitungannya mesti hitungan anak atau enggak juga anak-anak sih cuman Pak nggak enaknya di tempat liburan kayak gitu kita banyak yang enggak bisa enggak bisa nak wajah dari dari awal kuliah saya Pak awal kuliah itu ada studi tur begitu ya masuk ke apa tempat wahananya disitu batas tingginya itu 120 tinggi itu 105 ya satu meter kotor mulai tuh kelas lulus kuliah mau masuk lagi udah tinggi udah 130 masuk situ lagi di naikin jadi 140 tetep nggak bisa masuk emang nggak dibolehin makin jadi kalau kami pergi ke Ancol gitu ya ya betul naik kuda-kuda itu aja hahaha di putar sama ke akuarium gitu aja oke berarti kalian nggak bisa kalau misalkan mau naik yang halilintar tornado kalau anak KT masuk halilintar pas naik ke atas di kalian juga disininya enggak ini ya enggak pas ya Enggak apa iya lost door bayarnya setengah karena dibawah 150 begitu di bawah 150 cm dihitung masih anak-anak kalau dia dibawah 100 berapa gitu itu gratis balita gitu kalau 140 140 ke bawah bayar setengah bayar setengah aku di atas 160 atau berapa tuh baru bayar normal nah saya papernya Pak pas masuknya itu diukur tinggi badan ini bayar setengah aja ya bayar setengah lah pas udah di dalam makan daging makan 15 piring betul habis itu bayar pas bayar-bayarnya normal ternyata Pak kenapa normal makan dari setengah dari perasaan anak kecil tuh kalau makan lima doang karena habis 15 ini laporan beneran ya anak bujang gitu habis muli tapi ada ada untung-untungnya juga ya dari satu-satunya ada hikmahnya juga ya pernah juga tuh makan dia itu ukur dulu kadang menukur-ukur kayak gini aku udah tersinggung tapi nggak ada duit tapi kalau ini masalah perut kamu pendek-pendekin bisa setengah harga maka tetap rumah setengah harga makan 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 banyak sama kayak icah tadi makan 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 pas bayar aku yang bayar pakai debit-bicill anak kecil bisa bayar anak kecil bisa bayar banyak begitu banget kami sangat bikin kartu debit ke bank itu kamu gimana ya itu paling ujung-ujungnya enggak dilarang jual tisu di sini di dalam nggak boleh jual tisu tiap meja kami ada tisunya deh cuma sedikitin gitu kamu kalau ke bank gitu kalau orang bank ya tahu aja pasti ya iya ada yang tahu ada yang ini nawarin tabungan anak kecil oh tabungan pendidikan anak soalnya ditawarkan itu enggak mbak saya mau yang kartu hitam oh enggak bisa deh ya udah nanti bikinin kartu tabungan anak nanti saya kasih kartu-kartu hitam ya hahaha maksud kamu kan hitam tuh yang platinum gitu ya iya uangnya aja ini kasih yang mainan hahaha yang gambar-gambar gitu ini ada-ada aja nih orang-orang berdua ini pesawat juga saya pernah pesawat 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 antik juga tuh di pesawat Pramukari betul pas masuk dilihat ih kok nggak ada kalungnya kalung iya kan kalung buat ini pengawasan kalau dia pergi sendiri oke oke jadi dikasih itu sebagai penanda biar dia tahu oh ini tuh sendiri enggak ada orang tuanya jadi biar diawasin ditolong diprioritasi iya masuklah ditegur sama pramugarinya dek ada sendirian iya bapaknya mana ih bapaknya mana kayak mau saya balas begitu bang eh saya ini begini begini bisa bikin anak loh iya iya bisa kok saya jadi bapaknya anak-anak di kita nanti hahaha enggak 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 aku pernah juga di pesawat bener aku umbro pergi umbro gitu tahun 2014 jadi kalau umbro itu kan namanya acak bang betul namanya acak jadi aku pergi sama mamaku iya aku berharap aku bisa duduk sama mamaku iya nangis aku nangis nangis datang pemugarinya dikasihnya aku mainan hahaha serius untuk menenangkan untuk menenangkan itu aku bilang aku mau duduk nih samping mamaku tolong lah ditolong dia diambilin mainan piswa di makan hahaha maka gimana caranya biar dia hahaha 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 kalau kita kalau duduk di pesawat enggak boleh duduk di dekat pintu iya kenapa orang-orang aku gak percaya sama kita iya kalian gimana bisa nyelamatin orang gitu loh buka pintu itu kan berat itu keras keras itu harus ada tiga orang-orang kate ngegelantung baru turun itunya kami serinya harus tenaga super hahaha jadi kamu umurnya itu kan perjalanan jauh kan ketika di sana di negara Arab sana kan orang kan rame apa kamu gak takut hilang atau gimana kalau disangka kain keset loh hahaha enggak enggak takut tapi paling apa namanya ah disana kalau misalnya ada ke polisi-polisi gitu kalau ada lost and foundnya gitulah ada send call center gitu-gitu ya polisi bawahnya tapi iya orang-orang nggak ada orang-orang harap tuh kadang kadang aku pergi belanja sendiri kalau pergi belanja berapa ini berapa ini Pak ada loh duitku ini Pak ayo baru dilajengin hahaha 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 iya gak pernah yang kate pernah ini disana kan ada apa pesan ayam pesan ayam pesan ayam pesan ayam makan gitu udah antri panjang disana gak tau orang harap suka kali sama kepsi ya orang antri panjang aku udah santai pas beli renang orang-orang yang penjaganya gak nanya ke aku nanya ke orang belakang kenapa anaknya ya albaik namanya albaik emang gak keliatan ya tinggi juga mejanya ya kalau kamu ada pernah ke luar negeri belum baru dia doang linteng agung pakai KRL nyampe gak usah jauh-jauh tapi kamu katanya di bandara di pesawat juga pengalamannya kurang lebih kayak gitu-gitu juga iya kayak gitu tapi kalau di terminal 3 udah enak sekarang kenapa? karena dilihat kayak anak kecil takut hilang jadi suka dipakaikan mobil-mobil ini iya oh yang dapat ayo deh naik sini deh iya makasih om udah tuh acting jadi anak kecil anak kecil baik menyenangkan gitu jadi gimana ini pengaduannya mau diajuin apa mau tes DNA aja kalian ini tes 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 kalian mau swipe kalau dari suara kalian udah mesti kalian itu reaktif karena barusan kita ketemu orang yang lagi positif positif apa positif apa positif apa nih ada banyak nih ada banyak nih ada banyak nih mau banyak juga serem semua nih positif positif corona serem positif positif narkoba sering positif positif ya kamu berarti kita inget-inget ini ya Meki sama Icah tapi berarti kalau ini udah dihubungin kan orangtuanya punya nomor handphonenya tadi punya handphone masing-masing ya Jadi kalau hilang-hilang begini apalagi karena lagi perjalanan jauh ke negara saya ini negara plus 26 ini ya jadi nanti kalian pulang balik ke imigrasi hati-hati telepon dari mama kami telpon dari mama kami bilang kita lagi di sini ini kamu lepon-lepon iya halo dalam bu Oh iya bener-bener ini ada Meki sama Icah tadi kebetulan datang ke kantor berantem berantem saya ada di sini jaga Bu Bu gimana Bu Oh iya 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 terserah short time berapa langsung kamu lagi nyari nirba ya hahaha nirmi 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 kalau gitu terima kasih kalian sudah berkunjung ke sini ya siapa tahu saya bisa berkunjung ke tempat kalian juga ya tapi jangan lupa ibunya dibawa terima kasih ya ya jadi pulangnya ya duit Allah duit pakai kris 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 berapa 200 aja sejuta banget tadi ya makasih Pak ya ya eh keluarnya sini kamu ke situ masuk toilet nanti tak pelas hilang kamu oh ujung-ujungnya lapor-lapor-lapor kok ya saya jadi membayar kamu oh iya